Mengalami masalah kelistrikan pada bagian mesin, sebuah mobil SUV pabrikan Jepang terbakar dan beberapa kali mengeluarkan suara ledakan di jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam. Beruntung sang pengmudi berhasil selamat dari maut setelah sempat menepikan kendaraannya. Mobil SUV ini terbakar saat melintas di jalan Balikpapan, Betojo, Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam. Kobaran api terus membesar dan melumat habis seluruh badan mobil beserta isinya. Warga maupun pengendara yang melintas tak berani mendekat lantaran besarnya kobaran api yang sesekali mengeluarkan suara ledakan. Kejadian bermula saat mobil pabrikan Jepang yang dikemudikan seorang pria itu melaju kencang dengan kecepatan sedang dari arah harmoni menuju Toma. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin. Nah, saat pengemudi membuka kap mesin, muncul kobaran api yang seketika langsung menyambar ke badan mobil. Ditiga mobil mengalami masalah kelistrikan pada bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api. Terima kasih telah menonton!